Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Cikgu R kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membuat jajanan tradisional wajik kretik ketan nanas salah satu jajanan tradisional yang sering muncul ketika hari lebaran dan ini sangat cocok untuk dijadikan ide jualan menjelang lebaran atau bisa juga kita gunakan sebagai alternatif isian toples kita ketika hari lebaran nanti rasanya yang gurih dan legit pasti sangat disukai banyak orang nah teman-teman yang ingin tahu resep dan cara membuatnya silahkan simak video sampai selesai ya semoga bermanfaat saya kukus 500 gram beras ketan beras ketan ini sebelumnya sudah saya cuci bersih kemudian saya rendam semalaman ini akan saya kukus kurang lebih 15 menit saja setelah 15 menit pengukusan awal ketan saya angkat saya rebus 250 ml air sampai mendidih saya tuang air panas ke ketan yang sudah dikukus 15 menitan tadi kita aduk-aduk sampai air bercampur rata dengan ketan setelah air bercampur rata kita diamkan kurang lebih 5 menit supaya air betul-betul terserap oleh ketan setelah 5 menit didiamkan ketan lebih kesat dan ini akan kita lanjutkan untuk mengukus yang kedua kalinya untuk pengukusan yang kedua ini kita kukus ketan sampai betul-betul matang tanak dan ini bisa berlangsung kurang lebih 25 menit sambil menunggu ketan matang kita sangkri kelapa parut kelapa parut ini saya buat dari dua putir kelapa tidak terlalu tua juga tidak terlalu muda bersihkan kulit ari atau kulit coklatnya sebelum kita parut kita sangkri kelapa sampai kering tetapi tetap diusahakan warna kelapa tetap putih bersih sehingga nanti kalau dibeli perwarna hasilnya akan tetap cantik ada pun tujuan kelapa parut disangkri terlebih dahulu supaya wajib keletik ketan nanas yang kita hasilkan nanti lebih bertahan lama tidak cepat tengi setelah dirasa kelapa parut sudah kering kita matikan api kompor kelapa parut dikatakan kering jika sudah tidak bergumpal-gumpal tetapi teksturnya lebih kering dan nebiar seperti ini setelah kurang lebih 25 menit dikukus yang kedua kalinya ketan sudah matang dan ini siap untuk diangkat siapkan wajan bersih dan gunakan wajan yang ukuran besar masukkan 800 gram gula pasir jika suka manis kalian bisa memakai 1000 gram tambahkan 1 gelas air 1 sendok teh garam selanjutnya kita rebus sampai gula larut dan mengental ketika larutan gula mendekati mengental seperti ini jangan lupa kita aduk-aduk terus selama merebus setelah larutan gula mengental kita masukkan nanas yang sudah kita haluskan sebelumnya untuk nanas ini saya buat dari 1 buah nanas madu ukuran besar kalau ditimbang ini tadi beratnya kurang lebih 420 gram untuk menghaluskan nanas teman-teman bisa melakukannya dengan cara di blender ataupun diparut kita masak larutan gula dan nanas ini sampai betul-betul matang tanak atau bisa kita lihat nanti larutan ini mengental kembali setelah larutan gula dan nanas kembali mengental saya tambahkan pasta pandan secukupnya untuk perasa ataupun warna silahkan disesuaikan dengan selera teman-teman jika kalian menghendaki rasa original kalian tidak perlu menambahkan perasa kita masukkan kelapa parut yang sudah kita sangkri tadi kita masukkan secara bertahap untuk memudahkan bercampurnya kelapa parut dengan larutan gula dan nanas menyusul kita masukkan ketan yang sudah dikukus matang tanak tadi sama halnya dengan kelapa parut kita masukkan ketan secara bertahap untuk memudahkan bercampurnya ketan dengan adonan setelah semua adonan bercampur rata kita akan lanjutkan memasak sampai menghasilkan wajik kletik ketan nanas yang matang tanak dan untuk proses memasak wajik kletik ketan nanas ini kita gunakan api kecil dan yang perlu teman-teman ketahui ini perlu waktu yang cukup lama dan untuk itu teman-teman ya saya biasa berhenti ketika saya sudah merasa lelah dan nanti bisa dilanjutkan ketika kita sudah merasa siap untuk mengaduknya lagi jadi untuk menghasilkan wajik kletik ketan nanas yang betul-betul matang tanak ini kita harus memiliki kesabaran yang luar biasa ketika mengaduk seperti ini penggunaan api kecil akan menghasilkan wajik kletik ketan nanas yang matang sempurna dan tidak gosong dan sekarang wajik kletik sudah mulai mengering teman-teman bisa melihat ketika saya balik seperti ini ada bagian luar yang seperti karamel jadi gulanya seperti sudah kering seperti ini teman-teman ya putih-putih seperti gula berkaramel dan juga ini sudah kalis tidak lekat pada wajan maupun pada sendok pengaduk adonan juga semakin berat ketika diaduk nah ketika diambil dengan tangan dan dibulatkan seperti ini sangat mudah untuk membentuknya teksturnya juga sudah padat dan kesat tidak berair lagi ini menandakan wajik kletik sudah siap diangkat ketika wajik kletik ketan nanas sudah mulai nyaman untuk dipegang dengan tangan artinya tidak terlalu panas kita bisa memulai membungkusnya nah untuk membungkusnya ini saya siapkan kertas minyak yang sudah saya potong dengan ukuran 9 cm x 9 cm dengan berat adonan yang dibungkus berkisar 20-22 gram atau teman-teman bisa memotong kertas dengan ukuran disesuaikan besar kecil wajik kletik yang akan dibungkus nanti untuk teknik membungkus juga bisa disesuaikan dengan selera kalian bentuknya tidak harus seperti yang saya lakukan tetapi bentuk bungkusan seperti yang saya buat ini sangat mudah untuk melakukan juga lebih cepat dan hasilnya juga cantik ambil secukupnya adonan kemudian kita bulatkan kalau saya ini tadi beratnya sekitar 20-22 gram kemudian kita temukan ujung kertas seperti ini nah untuk sisi-sisi kertas kita temukan juga pastikan bahwa pertemuan setiap sisi kertas rapat tidak ada celahnya karena jika ada celah udara untuk masuk ini akan mengontaminasi wajik kletik yang kita buat sehingga keamanannya atau daya tahannya juga berkurang dan ini hasilnya teman-teman ya cukup cantik dan juga rapi untuk teknik kedua membungkusnya ini saya menggunakan pelapis plastik ini adalah plastik yang biasanya digunakan untuk membungkus jenang atau dodol saya bagi menjadi dua kemudian saya ambil adonan sama beratnya sekitar 20-22 gram tapi ini saya bentuk bulat lonjong seperti ini teman-teman ya kemudian kita bungkus dengan plastik ini seperti ini kita tekan kedua sisinya supaya lebih rapi nah setelah terbungkus plastik ini baru saya kemas dengan menggunakan kertas minyak tapi teman-teman jika menganggapnya dilapisi dengan plastik lebih repot kalian juga bisa langsung membungkusnya dengan kertas minyak cuma hasilnya mungkin kurang rapi atau tidak serapi ketika kita membungkusnya dengan dilapisi plastik nah seperti ini teman-teman hasilnya ya untuk membungkus teknik yang kedua ini menurut saya lebih aman walaupun agak sedikit ribet karena wajib ketik betul-betul terbungkus serapat tidak takut jika berkontaminasi dengan udara luar sekali lagi saya tekankan bahwa untuk membungkus teknik ini tidak harus dilapisi dengan plastik ya teman-teman ya bisa langsung dibungkus dengan kertas minyak nah seperti ini hasilnya dari resep ini bisa dihasilkan wajib ketik ketan nanas cukup banyak yaitu sekitar 2 kg lebih 2 oz dan jika dikemas dengan menggunakan toples kapasitas 500 gram bisa menghasilkan kurang lebih 5 toples untuk tekstur wajib ketik ketan nanas ini semakin hari akan semakin kering dan kesat tapi teksturnya tidak keras teman-teman ya tetap empuk ketika kita nikmati dan untuk daya tahan wajib ketik ketan nanas ini dengan memasak secara benar dan matang tanat bisa bertahan kisaran 2 minggu sampai 1 bulan nah sekarang teman-teman bisa melihat teksturnya ketika dingin ya ini sudah 2 hari semakin kelihatan kalau wajib ketik kita semakin kering tapi teksturnya tetap empuk untuk dinikmati oh ya teman-teman ya untuk penggunaan gula antara 800 gram dengan 1 kg juga berpengaruh terhadap daya tahan wajib ketik ternyata penggunaan gula 1 kg akan lebih membuat wajib ketik lebih bertahan lama dibanding dengan penggunaan 800 gram gula tapi saya lebih suka menggunakan 800 gram gula pasir untuk membuat wajib ketik ini karena rasa manisnya lebih pas menurut saya walaupun resep aslinya menggunakan 1 kg gula terima kasih sudah menyaksikan tayangan video saya semoga bermanfaat terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman yang sudah mendukung cek QR channel dengan memberikan subscribe, like, dan komen jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati